Di sini, kalau misalnya ada mobil lewat Halo guys, welcome back to our channel Saya Desi dan Swamiko Alex Di video kali ini, aku mau pergi ke tempat kerja suamiku lagi Langsung aja kita berangkat, gak usah panjang-panjang Nah guys, sekarang kita udah di jalan Aku udah jalan sekitar 1 km Nanti kita juga pulangnya jalan kaki sama suamiku Karena mobil kita lagi diperbaharui kehidupannya Guys, aku sekarang di jalan Tuh, sepi banget Ini dia buah beri Kalau gak salah Dan sekarang kita udah di jalan Dan, oh my god Tau gak guys, di sini Kalau misalnya ada mobil lewat Atau ada misalnya cowok lewat Kalau misalnya kita senyum Kalau sebisa mungkin jangan disenyumin Karena kalau disenyumin, mereka ngiranya kita itu Kayak welcome sama mereka Kayak gitu Jadi tadi barusan ada cowok lewat Dan aku cuma ngeliat gini doang Terus dia ngeliatin aku Terus aku liat lagi Dia seakan-akan ngira aku itu Welcome sama dia Kayak gitu loh Dan Dia muter balik dong Muter balik Terus balik lagi gitu Dan aku berusaha sebisa mungkin Gak usah ngeliat dia lagi Kayak gitu Jadi kalau disini Senyum itu artinya Kayak Welcome to my heart Kayak gitu deh Bukan Gak selamanya sih Welcome to my heart Bisa aja Mereka cuma menginginkan Yang kayak Kayak gitu-gitulah Kalian udah tau lah Jadi Kalau disini Kalau misalnya kita jalan Sebisa mungkin Kayak Pakai kacamata kuda Gak usah ngelirik kiri Sama ngelirik kanan Kayak gitu Oke Sekarang aku udah di jalan Tuh Di dalam banyak banget guys Kayak buah-buah beri Kayak gitu Kalau misalnya Itu kebuka aja Kita bisa masuk dan panen Tapi ini kan dikandangin Dikandangin sih namanya ya Iya Dikandangin gitu lah Terus disana juga Pasti di dalam itu banyak banget Pohon-pohon buah Oke Nanti kita lanjut lagi Lihat dong guys Ini di pinggir jalan Aku udah mau nyampe Dan ini sebelum Tempat kerja suamiku Ada bunga-bunga Ada bunga-bunga Bunga-bunga Tuh Banyak banget kan bunga-bunganya Sampai ke ujung situ Bunga semua Makanya aku suka guys Jalan disini Karena di setiap Perjalanan itu Mata kita itu dimanjakan gitu Mungkin di kamera gak terlalu cantik Tapi kalau di aslinya guys Uh Terpancar nyata Cantik banget guys Tuh 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 Keren Pikiran orang-orang ya Guys disini Heboh kali lah ini Cuman Gara-gara bunga aja pun Di video-video ini pikirnya Nah kalau disini Bunganya warna putih Tuh Tapi tinggi Cantik banget Nah sekarang Kita udah sampai Dikit lagi Nyebrang 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 dulu Kita udah sampai Biasanya ini rame guys Semuanya Ini biasanya rame Semua ini restoran Buka Tapi berhubung karena Keadaan sekarang Jadinya gak buka deh Dan disini tuh kayak Kios-kios Supermarket Sama Khusus untuk turis lah Gitu Itu disana pantat Mirip sama tempat tinggal kita Cuman Pantai di Salau Di tempat kami tinggal Itu lebih panjang lagi Kalau ini Cuman sedikit Paling Satu kilometer Atau dua kilometer Gitu Kalau di Salau itu Pantainya lebih panjang lagi Beberapa kilometer Gitu aku kurang tau Capek juga guys Jalan Nah sekarang Inilah dia Pemandangannya Di dekat Tempat kerja suamiku Nah guys Sekarang kita udah Di dekat pantai Ini dia Pantainya Obaknya lagi kencang Tapi tetap Banyak orang yang Berenang Tuh Dan Dia ngeliat aku duluan Baby Pantai Masih A few moments selamat menikmati ayamnya udah jadi kita masaknya sedikit karena aku mau goreng lagi telur dadar no dadar, telur ceplok satu aja ayy ya 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 karena dia masih ada san jadi ini cetuhnya kayak ayam geprek ini udah naik masuk lagi bisa Alex gak suka duduk di lantai gak bisa dia nyaman duduknya menarik ayah tapi ini enak guys dapukali dapukali dapunai oh no ya, sempurnya, sempurnya, sempurnya 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 kamu akan kehilangan ketika kamu mendengar ini kamu akan kehilangan ketika kamu mendengar ini saya pikir kita akan melakukan yang sama saya pikir kita akan melakukan yang sama saya suka beras, sambal, ayam saya suka ayam, ayam, ayam karena semua makanan bukan makanan proses ini sangat menarik dia sudah terbiasa makan sambal kalau tidak ada sambal, dia sudah mencari tidak ada sambal biasanya, ketika kita makan biasanya kamu bilang, tidak ada sambal kita tidak punya sambal ya, saya sudah terbiasa sampai disini dulu video kita hari ini jangan lupa share, like, komen, dan subscribe dan terima kasih selalu menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati